Hadir sejak tahun 1972, merek es krim yang berkantor pusat di Surabaya ini telah dikenal di seantero Nusantara, bahkan dikenal sebagai pelopor es krim kemasan. Namanya tetap menonjol di pasaran berkat produk-produk yang istimewa, dibuat dari bahan alami, higienis dan berkualitas. Di ranah digital, namanya juga sudah dikenal luas oleh netizen, dapat dilihat dari 600 ribu lebih ulasan namanya di halaman internet. Penggemarnya juga dapat dilihat di media sosial yang dimiliki, mencapai 69 ribu lebih pengikut halaman Facebook, 112 ribu lebih followers Instagram, dan 45 ribu lebih followers TikTok. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2024 untuk kategori es krim. Kampinat Baik, selamat malam. Terima kasih. Sebelumnya, saya habis terjaga mewakili PT Kampinasi Ministry, mengucapkan banyak terima kasih kepada Infobrand, kepada Trashenco atas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk Kampinasi Srim di kategori es krim. Jadi, tentunya suatu kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri buat kami, perusahaan Srim yang sudah berusia 53 tahun, tahun ini, lagi seberan, tapi tetap bisa bertahan sedemikian lama. Tentunya juga karena dukungan juga dari konsumen kami, penggemar kami, dan juga inovasi yang tidak nanti kami lakukan baik untuk dari sisi produk, dari sisi selling channel, dan juga dari sisi satu dan hal lainnya. Jadi, dari saya demikian. Terima kasih atas penghargaan ini rawat malam.